Intro Kita kasih tepuk tangan dong buat teman-teman dari Glorify Thank you juga buat Billy Luar biasa ya Penyembahannya langsung beda ya Wah suaranya bagus banget Minder nih nyanyi ya Oke thank you banget Nah sepanjang bulan ini kita membahas tentang nilai-nilai di CLCC Kalau saudara mengikuti ada integrity disitu Ada helpful minggu lalu Pastor Andi boleh sharing Dan yang saya tau gini loh Sebuah nilai gak cuma bisa dipelajari saja Gak cukup cuma dipelajari saja Karena sebuah nilai yang terpenting adalah apakah kita menghidupinya atau enggak Setuju sudah? Sehebat apapun kita mempelajari nilai tapi kalau kita gak pernah melakukannya dalam kehidupan kita Kayaknya nilai itu cuma hanya jadi sebuah slogan Jadi pengetahuan saja Tapi saya berharap itu gak terjadi di CLCC Karena kami mau sama-sama menghidupi nilai-nilai tersebut Dan hari ini kita akan membahas tentang Acceptance Tentang penerimaan Sebuah nilai yang ada di CLCC Seringkali kita Bilang bahwa penerimaan itu sesuatu yang Yang mungkin sulit Tapi kita butuhkan dalam kehidupan kita Betul saudara? Kita seneng dong rasanya bagaimana kita diterima dalam sebuah komunitas Misalnya saudara diterima dalam keluarga Misalnya menjadi orang-orang yang betul-betul diterima Kita seneng Kita akan melakukan banyak hal supaya kita bisa diterima Karena pada kenyataannya Apa yang namanya penerimaan Seringkali dunia mengajarkannya dengan standar-standar tertentu Kalau kita bisa mencapai standar tersebut Maka kita akan diterima Kalau kita bisa baik Atau kita bisa berprestasi dalam standar tertentu Kita baru bisa masuk Dalam komunitas mereka Penerimaan yang dunia tawarkan adalah penerimaan yang selalu bersyarat Penerimaan yang sepertinya sulit untuk dijangkau Karena gini loh Pada kenyataannya Gak semua orang bisa sehebat itu Pada kenyataannya Gak semua orang bisa punya prestasi hebat Gak semua orang punya masa lalu yang baik Ada masa lalu kita yang kacau mungkin Yang gak karu-karuan Ada banyak keputusan salah yang pernah kita buat di masa lalu Dan mungkin konsekuensinya masih kita harus jalani sampai hari ini Intinya gini Ada banyak kegagalan yang membuat kita berpikir bahwa kita gak layak buat diterima Ada banyak pemikiran yang membuat kita bilang Saya pasti gak diterima sama Tuhan Dengan dosa sebesar ini Dengan kekacauan sebesar ini Tuhan pasti gak akan pakai saya Keluarga saya aja nolak saya Apalagi Tuhan Apalagi gereja Kita seringkali diperhadapkan dengan pemikiran-pemikiran penolakan Saya gak tahu dengan saudara Tapi harus diakui bahwa Kehidupan seringkali gak seperti yang kita inginkan Kita harus mengalami banyak hal yang memang kita gak suka Tapi kalau kita lihat cerita-cerita Yesus Ya di perjanjian baru Bagaimana dia bergaul Dengan banyak orang dengan reputasi-reputasi yang mungkin kurang baik Ini ayatnya Ayatnya di Matthew 11 Ayatnya yang ke-19 Kemudian anak manusia datang Ia makan dan minum Dan mereka berkata Lihatlah Ia seorang pelahap dan peminum Sahabat pemungut cukai dan orang berdosa Tetapi hikmat Allah dibenarkan Oleh perbuatannya Kita lihat bagaimana Yesus bergaul Dengan orang-orang yang reputasinya mungkin Enggak banget pada zaman itu Banyak ditolak orang pada masa-masa itu Dan mungkin juga Kalau Yesus ada di zaman kita Mungkin Dia juga akan ditolak di gereja nih Jangan-jangan Kita juga sering menghakimi orang-orang yang Kayaknya reputasinya jelek banget Gereja seringkali memilih-milih orang Oh kalau dia Standarnya ini Boleh pelayanan Oh kalau ini Ada banyak kriteria yang membuat kita Sepertinya sulit masuk gereja Sepertinya kita membuat kita Aduh udahlah Gak usah ke gereja lah Ke gereja gak usah Gak usah masuk dalam-dalam lah Kita seperti gak nyaman Kalau ada orang yang mengajak kita ke gereja Karena kita takut ditolak Karena harus diakui bahwa Ada beberapa gereja yang Sepertinya menyaring anugrah Dia mulai pilih-pilih Oh ini orang oke Oh ini gak oke Oh ini orang boleh Ini gak boleh Gereja sibuk menjadi hakim Buat orang lain Tapi saya berharap Itu gak terjadi di CLCC Amin sodara Ada banyak orang yang akhirnya Berpikir seperti ini Gereja Yang seharusnya menjadi tempat Yang penuh dengan kasih karunia Tapi malah menjadi tempat Tanpa kasih karunia Sedih sekali buat saya Karena gereja adalah tempat Dimana kita harusnya bisa diterima Gereja itu selalu bicara tentang rumah Kalau buat saya Rumah adalah sebuah tempat Dimana kita bisa diterima apa adanya Rumah bicara tentang Kita bisa dimaafkan Kita bisa dimengerti Dalam setiap kekurangan Rumah selalu bicara tentang Kasih yang dibagikan Ada praktekasi di dalam rumah Dan saya berharap Kita semua berusaha CLCC berusaha Membangun nilai itu Di tempat ini CLCC berusaha Bahwa penerimaan Menjadi sebuah nilai Yang sama-sama kita Akan hidupi Karena kita sadar bahwa Dalam jemaat kita Ada banyak orang-orang Yang mungkin dengan latar belakang Yang gak oke Mungkin dengan banyak Kelakuan mereka yang mungkin Masih kurang bagus Tapi kami di CLCC Mau bisa bareng-bareng Kita mau sama-sama Bertumbuh dalam Tuhan Amin saudara Oh ini Nah Saya pernah ikut Home ini Kalau saudara ingat Disini ada koriki Kita pernah sama-sama Ada dalam komunitas Namanya home sweet home Saudara Ini 2011 2012 Ya awal-awal Saya bareng Pastor Andi Pelayanan Waktu itu Saya sempat Kumpul dengan orang-orang Yang seperti ini Mungkin saudara ingat Wajah-wajahnya ini Mungkin ada yang kenal Mereka orang-orang yang Kalau boleh saya bilang Kacau-kacau Gak karu-karuan Waktu kita kumpul Ini orang kacau-kacau Party terus Pokoknya kalau home Pasti party Ulang tahun party Semua kita party Mereka bukan Orang-orang hebat Mereka bukan Orang-orang sempurna Mereka orang-orang Yang kacau Balau pada masa itu Tapi luar biasanya Kita bisa kumpul Barang-barang Dan kalau saudara lihat Kita masih ada Di CLCC Sampai hari ini Itu udah kurang lebih 10-11 tahun yang lalu Dan kita masih ada Sampai hari ini Sama-sama Dan kalau saudara lihat Wajah-wajahnya Mereka semua Orang-orang Yang melayani Hari ini Ada orang-orang Yang jadi bendahara Di situ Ada orang yang Tergerak untuk Konselor pernikahan Ada yang asir Ada yang jadi pendeta Saudara Jadi Kita orang-orang Yang dulunya Kacau balau Gak karu-karuan Tapi kita mau Berkumpul Kita diterima Kita merasa Diterima di CLCC Dan kita bisa bertumbuh Sama-sama Saudara bisa bayangkan Kalau pada masa itu Kita semua ditolak Saya gak tahu Kita ada di mana Tapi hari ini Mereka ada Bersama-sama dengan kita Mungkin dengan pertumbuhan Yang gak bisa Luar biasa Hebat Tapi mereka hari ini Melayani Ada yang jadi asir Ada yang jadi SO Luar biasa Buat saya Penerimaan Selalu membawa kita Pada suatu perubahan hidup Setuju saudara Penerimaan selalu Akan membawa perubahan Dan itu yang Yesus lakukan Yesus menerima Ada banyak orang Dengan reputasi buruk Dan akhirnya Memperoleh Sebuah perubahan hidup Tapi harus diakui juga Bahwa Ada banyak orang Yang Akhirnya menutup diri Akhirnya Yang hidup Dalam kepura-puraan Karena takut ditolak Dia biasanya Nyumput Biasanya Dia gak mau tampil Ah udahlah Gak usah Mereka menjauhi komunitas Hidup berusaha tampil baik Dan pura-pura Udahlah Gak apa-apa Ada banyak orang Yang memutuskan Untuk hidup Dalam kepura-puraan Tapi yang saya tahu Teman-teman disini Mereka orang-orang Yang berani buat jujur Berani buat terbuka Pada masa itu Ada banyak rumah tangga Yang mau cerai Ada banyak yang Bisnisnya hancur Gak karuan Tapi hari ini Tuhan pulihkan Satu persatu Mereka orang-orang Yang mau jujur Dan terbuka Apa adanya Dan kita bisa bertumbuh Sama-sama Karena buat saya Sebuah kehidupan Yang berpura-pura Itu sedang menghalangi kita Dari perubahan hidup Yang seharusnya Kita kerjakan Karena saking nyamannya Kita nyumput Saking nyamannya Kita hidup pura-pura Kita berpikir Bahwa kita gak usah berubah Kita baik-baik saja Tapi saya mau bilang Itu akan memperburuk Keadaan kita Kita takut Apa yang namanya Penolakan Tapi saya berharap Si LCC Bisa memfasilitasi Kita semua Ada home Ada orang-orang Yang bisa saudara percaya Untuk saudara bisa cerita Saudara bisa bertumbuh Di situ Saudara bisa terbuka Di situ Tujuannya cuma satu Kita pengen Sama-sama bertumbuh Amin saudara Kita pengen Sama-sama Untuk berbagi hidup Kita mau Bahwa nilai Tentang penerimaan Itu gak cuma Sekedar Slogan Tapi sebuah Nilai Yang memang kita dihidupi Ada banyak orang takut Karena keadaannya buruk Masa lalunya Aduh gak banget Takut ditolak Bahkan Takut ditolak Sama Tuhan Makanya ini Poin yang pertama Yang saya mau sampaikan Yang saya mau ingatkan hari ini Allah Menerima kita Apa adanya Apapun keadaan kita hari ini Apapun yang kita alami hari ini Dosa Kesalahan Kebodohan Yang kita lakukan Saya mau bilang Tuhan terima kita Apa adanya Dia Bapak yang penuh kasih Dia Bapak yang Ayo selama kita mau datang Tuhan akan terima kita Tuhan akan ampuni Ayo bertobat dengan Semunggu-sungguh Meskipun kita tahu Bahwa kalau kita bicara Tentang kasih karunia Selalu bicara tentang Apa yang namanya Dimanfaatkan Kasih Tuhan Seringkali dimanfaatkan Ada banyak orang yang Ya udahlah Tuhan kan pasti ampuni Ah udahlah Dosa dikit Tuhan pasti ampuni Tuhan pasti ngerti Ada banyak orang yang Akhirnya memanfaatkan Kasih karunianya Yang Tuhan kasih Ada banyak orang yang Sepertinya mulai Main-main dengan Kasih karunia Mereka berpikir bahwa Tuhan pasti ampuni saya Saya pernah mendampingi Seorang anak muda Dia terikat pornografi Waktu datang ke saya Dia terikat pornografi Tapi bukan hanya Sekedar terikat pornografi Dia juga Sering banget Ikut kelas Pendalaman Alkitab Jadi dia tahu persis Tuhan pasti akan ampuni dia Dosa sebesar apapun Tuhan pasti ampuni Jadi dia sepertinya Santai saja Dia melakukan Dosa pornografi Dia terikat Begitu rupa Dia sepertinya Baik-baik saja Sampai akhirnya Dosa itu berkembang Berkembang jadi besar Gak cuman sekedar Tentang terikat pornografi Tapi ada banyak Konsekuensi yang harus Dia tanggung Karena keterikatannya Dosa itu berkembang Keterikatan itu Menjadi besar Dan anak ini Sampai datang bilang Aduh kok Ini luar biasa Dan dia mulai tanya Apakah Tuhan Masih terima saya Enggak ya kok Apakah Tuhan Masih ampuni saya Enggak ya kok Dosanya Gede banget Kacau banget Hidupnya Padahal dia pikir Ah Tuhan pasti ampuni Tapi ada saat-saat Tuhan datang Sama dia Dan dia mulai berpikir Apakah Tuhan Mau ampuni Enggak ya Dosa saya Dari cerita itu Saya berpikir gini loh Tuhan tuh Sabar banget Sama kita Kita sering Manfaatin Tuhan Tuhan tahu Tapi dia ikutin aja Terus aja Dia ikutin Dia ikutin Sampai pada satu titik Bilang Aduh Tuhan Dan anak itu Mulai bilang Saya bertobat Saya sungguh-sungguh Datang bertobat Sama Tuhan Sudah bisa lihat Perjalanannya Ketika kita mulai Main-main sama Tuhan Ketika kita mulai Berpikir untuk Memanfaatkan Kasih karunia Saya mau bilang Tuhan akan tunggu Saudara Tuhan gak pernah Nyerah sama kita Mungkin orang-orang Di sekitar saudara Akan menyerah Tapi saya mau bilang Tuhan gak pernah Nyerah sama kita Dia akan tunggu Sampai kita Betul-betul menerima Kasih karunianya Tuhan Saya hanya berharap Bahwa Perjumpaan kita Dengan Tuhan Membawa kita Pada perubahan Amin saudara Sebuah penerimaan Tanpa perubahan Kayaknya Aduh Buat apa juga ya Saudara ya Cuma diterima Diterima saja Tapi saya berharap Kita bisa sama-sama Belajar tentang penerimaan Bapak menerima kita Apa adanya Kasihnya Tuhan Itu luar biasa Buat saya pribadi Saya tahu bahwa Tuhan itu sayang Banget sama saya Saya punya teman Seperjuangan Dulu lagi muda Nakal bareng Wah kacau bareng Sampai udah besar Sampai udah punya anak Udah married sekarang ya Udah seumuran saya gini Dia tahu saya jadi pendeta Dia telpon saya Dia cerita Anaknya Kedapatan narkoba Anaknya perempuan Saudara Kedapatan narkoba Dia sedih banget Dan suatu hari Dia ribut sama anaknya Ketahuan Anaknya malah marah-marah Anaknya marah-marah Langsung kabur Saudara Anaknya kabur dari rumah Dia bilang ke saya Aduh gue kesel banget Itu sama tuh anak Dia tuh udah bohong Nipuin gue Sekarang malah nyalahin Orang tua Bahwa dia bilang gini Gue narkoba tuh Gara-gara papi Dia nyalahin gue Marah banget Dia bilang itu Anak kurang ajar banget Kesel banget Anak itu kabur Saudara Anak itu kabur Malamnya gak pulang Besok paginya dia telpon saya Sur Anak gue gak pulang Ya udah tungguin Jadi dia hanya nunggu Di depan rumah Dia nunggu di depan jendelanya Dia cuma ngeliatin jalan Dan menunggu anaknya Buat dateng lagi Buat pulang Saya jadi teringat cerita Tentang anak yang hilang ya Di perumpamaan itu Tapi itu betul-betul terjadi Saudara Si papi ini nungguin Anak perempuannya pulang Dan akhirnya Sore Anaknya pulang Saudara Begitu anaknya pulang Yang tadinya marah Kesel Pengen mukul Pengen marahin tuh anak Begitu liat anaknya Gak ada yang bisa dilakukan Dia bilang Dia cuma peluk Anak itu Dia cuma bilang Papi sayang sama kamu Seringkali Kita tahu Cara melukai Bapak di surga Kita tahu Cara melukai Tuhan Tapi saya mau bilang Gak ada yang Allah inginkan Dia cuma pengen peluk kita Dan bilang Hei Bapak sayang kamu Buat saya penerimaan Menjadi sebuah awal Dari sebuah perubahan Sampai hari ini Mereka baik-baik aja Akhirnya anaknya dipulihkan Dan mereka bisa Bisa baik kembali Karena buat saya ini Penerimaan Selalu mengizinkan Cerita baru Ditulis kembali Ada sebuah cerita Yang akan ditulis kembali Penerimaan Itu selalu memberikan harapan Untuk sebuah perubahan Waktu kita gak memberikan Penerimaan Kita akan sulit Untuk melihat perubahan Untuk orang-orang yang kita cintai Orang-orang yang kita layani Mungkin harus diakui Mereka orang yang ngeselin Mungkin Orang yang gak banget Tapi saya mau bilang Penerimaan selalu memberikan pengharapan Supaya kita bisa melihat mereka berubah Dan itu yang terjadi Sama teman saya Dan sama kita semua Bahwa Tuhan Itu jauh lebih baik Teman saya Bapak yang gak sempurna banget lah Tapi dia begitu mengasih anaknya Kita punya Bapak di surga Yang begitu mengasih Yang begitu sempurna Saya yakin Dia akan menerima kita Apa adanya Tapi penerimaan Bapak Gak cuman sekedar Diterima saja Ya Karena ini Ini lanjutannya Saudara Saya yakin dia Bapak yang baik Dia akan memberi ini Akan memproses perubahan Dia pengen Kita berubah Menjadi lebih baik Bahwa penerimaan Bapak itu Gak cuman sekedar Diterima saja Iya dia baik Iya dia akan menerima Saya setuju Tapi dia juga akan Memproses kita Untuk berubah Kalau kita bilang Pertumbuhan kita Ke arah Kristus Menjadi serupa Seperti Kristus Saya yakin Itu yang dia lakukan Buat kita Penerimaannya Bukan tanpa tujuan Penerimaan Tuhan Itu jauh Dari yang kita pikirkan Gak cuman sekedar Diterima Gak cuman sekedar Sepertinya Ya Tuhan kan akan Ampuni dong Dan kita gak diapa-apain Tuhan pengen Hidup kita jadi lebih baik Waktu kecil Anak saya pernah Kejepet pintu Jarinya Kejepet pintu Dan wah Darah kemana-mana Hampir putus Gitu ya Darah kemana-mana Saya bawa ke Halmahera Dan sampai sana Tangannya harus dibersihkan Nangis Jerit-jerit Tangannya harus dijahit Harus diberesin Dia nangis Dan sepertinya gini Saya membiarkan Proses itu terjadi Supaya dia sembuh Setuju saudara Saya membiarkan dia Supaya dia bisa pulih Saya bapak yang baik Saya akan memproses dia Untuk jadi lebih baik Meskipun sedih Sedih banget saudara Ya Ngeliat anak nangis Tereak-tereak Sedih banget saudara Tapi gini loh Saya sepertinya Membiarkan dokter Harus menjahit tangannya Supaya dia sembuh Mungkin itu yang bapak lakukan Buat hidup kita Bapak menerima kita Tapi setelah itu kan Ada banyak hal Aduh kok Tuhan kok seperti ini ya Aduh Tuhan kok kayak gini ya Katanya Bapak yang baik Tapi kok saya banyak Mengalami hal yang begini Saya mau bilang Itu proses untuk merubah kita Menjadi ke arah Kristus Sudah setuju Penerimaannya Tuhan Bukan tanpa tujuan Penerimaannya Tuhan Gak pernah membiarkan kita Seadanya Tapi penerimaannya Tuhan Akan membuat kita Menjadi pribadi yang lebih baik Sebuah pertumbuhan Menuju ke arah Kristus Kita senang Kalau diterima Tapi kita gak mau Kalau disuruh berubah Setuju kan Kita sering seperti itu Saya juga seperti itu Kita senang Kalau diampuni Kalau kita bikin dosa Kita datang sama Tuhan Ampun maafin Kita senang Bahwa dosa kita diampuni Tapi harus jujur Kadang kita susah Untuk mengampuni Orang yang bersalah sama kita Kita susah untuk berubah Kita pengennya Orang lain yang berubah Kita gak perlu berubah Kita senang Kalau kita diampuni Tapi kita gak bisa Untuk mengampuni orang lain Penerimaan Tetap berproses Untuk membuat kita Menjadi pribadi yang lebih baik Makanya ini Ini ada quote bagus nih Menjadi orang Kristen Berarti mengampuni Apa yang tidak bisa dimaafkan Karena Allah Telah mengampuni Apa yang tidak bisa Dimaafkan Dari Anda Ada banyak orang Senang sekali Dimaafkan Tapi dia gak mau Untuk melepaskan Pengampunan Buat orang lain Gak heran Penerimaan jadi sulit Gak heran Penerimaan jadi milih-milih Kalau orangnya baik Bisa gue terima Tapi kalau orangnya Enggak Gue gak terima Gak heran Penerimaan kita Kembali menjadi bersyarat Padahal kita sadar Bahwa kita diterima Tuhan Tanpa syarat Kekacauan yang kita buat Itu gede banget Tapi Tuhan terima Kedua hal tadi yang harusnya Mewarnai pemikiran kita Tentang penerimaan Yang pertama tentang Allah terima kita Apa adanya Tanpa syarat Selama kita datang Kita minta ampun Tuhan lepaskan pengampunan Buat kita Tuhan terima kita Dan yang kedua Tuhan akan memproses Untuk menjadikan kita Pribadi yang lebih baik Pribadi yang seperti Hati Kristus Dua hal tadi Yang harusnya bisa Mewarnai kita Bahwa menyadarkan kita Bahwa gini Kita bukan orang-orang Sempurna loh Pada akhirnya Kita orang-orang Yang disempurnakan Sama Tuhan Kita bukan orang-orang Bener Kita orang-orang Yang dibenarkan Sama Tuhan Dan itu harusnya Membuat kita Gini Kita akan melakukan Hal yang sama Buat orang lain Kita sadar bahwa Orang lain pun Gak sempurna loh Mereka pun Gak hebat loh Mereka pun juga Bukan berarti Mereka gak bisa Bikin salah Penerimaan Itu seperti Yang menular Kita bisa Bisa menerima Orang apa adanya Saya setuju Ayat ini Roma 15 Ayatnya Yang pertama Dan kedua Kita yang kuat Wajib menanggung Kelemahan orang Yang tidak kuat Dan jangan kita Mencari kesenangan Kita sendiri Setiap orang Di antara kita Harus mencari Kesenangan Sesama kita Demi kebaikannya Untuk Membangunnya Ayat ini Menyadarkan Kita semua Bahwa Gak ada satu orang pun Yang begitu banyak Potensi Tanpa kekurangan Begitu banyak Kelebihan Yang gak pernah Melakukan kesalahan Atau sebaliknya Gak ada orang Yang hidupnya Salah Terus kurang Terus lemah Terus enggak Kita semua Ada kelebihan Kita semua Ada kekurangan Makanya kita Ada di tempat ini Kita bisa Sama-sama Menghidupi Apa yang namanya Penerimaan Kita sadar Bahwa kita Saling membutuhkan Satu sama lain Saya Saya gak hebat Ada orang-orang lain Yang lebih hebat Tapi saya Punya kelebihan Potensi sendiri Yang mungkin Orang lain gak punya Makanya Kalau kita Lihat di CLCC Ada banyak Pelayanan Yang berbeda-beda Setuju Ada orang Yang melayaninya Mungkin berbeda Kalau saya Terus terang Jatuh cinta Sama home sweet home Tadi Dengan orang-orang Seperti itu Saya jatuh cinta Sekali Sampai hari ini Kita masih berhubungan Bahkan bulan depan Kita mau Reuni katanya Kita mau kumpul Lagi Saya jatuh cinta Sama mereka Dan orang-orang Yang saya layani Sampai hari ini Adalah orang-orang Yang kacau-kacau Seperti itu Saya berharap Itu menyadarkan Kita bahwa Kita berbeda Dan gak apa-apa juga Kita bisa Melakukannya Bersama-sama Dan ini Ayat yang Kedua Dengan terjemahan Yang berbeda Melainkan Usahakanlah Supaya satu sama lain Hidup saling menyenangkan Sehingga kita Saling menolong Dan saling Menguatkan Lagi-lagi diingatkan Bahwa kita tuh unik Kita tuh Bisa berbeda Tapi apa yang kita lakukan Itu bisa menolong Orang lain Apa yang kita lakukan Itu bisa menguatkan Orang lain Begitu juga yang Orang lain lakukan Sama kita Mereka bisa menguatkan kita Kita bukan orang-orang Hebat yang tanpa kesalahan Kita bukan orang-orang Sempurna Yang gak bisa bikin salah Sampai hari ini Saya banyak Membuat kekacauan Ya teman-teman dekat saya Tau semua bagaimana Wah Tapi gini loh Ada orang-orang yang bisa menerima Kekurangan-kekurangan saya Ada banyak orang yang bisa Mengerti keadaan saya Saya berharap Itu juga bisa terjadi Dalam kehidupan Kita semua Karena gini loh Si LCC sangat Menghidupi Apa yang namanya Penerimaan Sekali lagi Bagian kita bukan Menghakimi Bagian kita Bukan yang menyaring Anugerah Itu bukan bagian kita Saudara Makanya ini Ayat terakhir Roma 15 Ayatnya Yang ketujuh Sebab itu Terimalah Satu akan yang lain Sama seperti Kristus juga Telah menerima kita Untuk kemuliaan Allah Kemampuan kita Menerima orang lain Itu berasal dari Kesadaran Bahwa saya Sudah diterima Sama Tuhan Tanpa kesadaran itu Kita akan menghakimi Orang lain Kita akan sulit Untuk menerima Kekurangan orang lain Karena kita gak sadar Bahwa kita juga Banyak kekurangannya Tapi saya berharap Ayat ini bisa Membukakan kita Bahwa Hei Kita bukan orang-orang hebat Kita juga butuh Apa yang namanya Penerimaan Begitu juga orang-orang Di sekitar kita Orang-orang yang kita layani Itu butuh Apa yang namanya Penerimaan Makanya ini Perdamaian Dan kepercayaan Datang Melalui Penerimaan Bukankah itu Yang Yesus lakukan Dalam hidup kita Yesus datang Mendamaikan kita Dengan Bapak Setuju sudah Itu yang Yesus lakukan Apa jadinya Kalau dia gak terima kita Bagaimana kita sekarang Gak punya hubungan Gak punya hubungan Dengan Bapak Tapi Yesus datang Untuk mendamaikan kita Dengan Allah Dan luar biasanya Gini Yesus Juga memberikan Kepercayaan Loh sama kita Bukan suatu hal Yang mudah Untuk mempercayai Sudah setuju Gak gampang Tapi Yesus Kasih kepercayaan Buat kita Mungkin ada kalanya Kita memanfaatkan Kasihnya Tuhan Seperti teman saya tadi Dia mulai main-main Dengan kasih karunia Dia pikir Pasti diampuni Seringkali Kepercayaan Yang Tuhan kasih Kita salah gunakan Tapi lagi-lagi Penerimaan Selalu memberikan Pengharapan Untuk perubahan Penerimaan Selalu Mempunyai cerita Yang baru Yang akan ditulis Saya berharap Sharing hari ini Bisa membuat kita Merenungkan sesuatu Bagaimana Perenungannya Kita diterima Apa adanya Sama Tuhan Setuju saudara Sadari betapa Bapak Itu menerima Segala kekurangan kita Segala kelemahan kita Dan yang kedua Kesadaran kita diterima Itu yang membuat Kita bisa menerima Kekurangan orang lain Yang saya tahu gini Kasih karunia Yang Tuhan kasih Buat hidup kita Itu harusnya kita bagikan Buat orang di sekitar kita Kasihnya Tuhan Itu harus bisa Tersalurkan Buat orang-orang Di sekitar kita Kasih karunia Gak pernah didesain Berhenti Sampai di kita saja Itu semua Harus dibagikan Dan kesadaran Bahwa kita diterima Sama Tuhan Kesadaran bahwa Saya diterima Oleh Bapak di surga Itu yang membuat kita Bisa menghidupi Nilai Penerimaan Amin Kita semua gak sempurna Kita semua perlu waktu Untuk menghidupi itu Tapi saya percaya Gini loh Penerimaan Selalu Membawa Perubahan Penerimaan Selalu membawa Harapan Untuk sebuah kehidupan Yang lebih baik Amin Bapak Bapak engkau Mengenangku Lebih dari siapapun Engkau tahu Ceritaku Ceritaku Dan isi hatiku Tak peduli Tak peduli Masa lalu Engkau tetap Memiliku Ubahkan Ubahkan ku Sempurnakan Jadi karya yang indah Terima kasih Karya yang indah Karya yang indah Tiada yang kustari Bagimu Puasamu Puakanku Terima kasih Kuahkan ku Karya yang indah Ini aku Berserah Pada Rancang Kamu Bagimu Kuikuti Panggilanku Tunggu Setia Sampai Dalam diri hidupku. Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan sudah menerima kami, apa adanya kami? Kami orang-orang yang harusnya binasa, orang-orang yang harusnya dihukum. Tapi kami beroleh kasih karunianya Tuhan. Kami orang-orang yang diampuni, kami orang-orang yang dibenarkan sama Tuhan. Terima kasih buat penerimaannya Tuhan atas kami. Terima kasih buat banyak hal yang Tuhan beri buat kami. Biarlah hari ini juga kami disadarkan bahwa itu juga yang harus kami lakukan buat orang-orang di sekitar kami. Kami mau lepaskan pengampunan. Kami mau lepaskan semua yang baik untuk orang-orang di sekitar kami. Kami mau menerima mereka. Kami mau biarlah perbedaan, kekurangan mereka. Boleh kami terima Tuhan. Dengan kesadaran bahwa kami juga orang yang gak sempurna. Kami mau sama-sama melayani, sama-sama mau bertumbuh. Tuhan kami bukan orang yang sempurna. Tapi di CLCC kami mau menghidupi nilai penerimaan. Karena kami percaya bahwa penerimaan selalu menuju kepada perubahan. Penerimaan selalu memberikan harapan sebuah cerita yang baru akan ditulis kembali. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Kalau sebentar kami juga mau memberi persembahan. Tuhan kami berdoa biar apapun yang boleh kami berikan boleh jadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin.